Selamat sore teman-teman Fly Fishing Indonesia Nah, untuk video kemarin Saya Memvideo kan Caranya tutorial Casting, fly casting Untuk pemula ya, yaitu Double hole sama roll cast Belajar, nah sekarang kita Sore hari ini Langsung aja Kita belajar lagi tentang Double hole sama roll cast Tapi yang real Realnya Bukan basicnya, kemarin kan basic Nah, sekarang realnya Sekarang kita target mancing ikan Tarpun Nah, ini spotnya Kayak gini Spotnya kayak gitu ya guys Nah 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 Kita lihat kan spotnya seperti apa Nah, disini kita perlu sekali Double hole yang benar, roll cast yang benar Soalnya untuk target ikan Tarpun itu, tarpun itu cenderung ikan yang cepat Cepat pindah maksudnya Nah, kita butuh Cash yang cepat Sebenarnya Untuk target ikan ini Tapi sebelum kita mancing Seperti biasa Saya menggunakan Tackle root 3 width Bikinannya kangcon Ini 3 width Rownnya saya pakai Orvis Button kill 2 Terus untuk flyland Saya pakai Tipe WF 2 width floating Dan leader Dan leader Biasa Pakai fluorocarbon bro Ya Oh ya Untuk Kemarin saya dapat pertanyaan dari Teman-teman baru Yang ingin belajar casting Eh, belajar fly casting Itu mengenai tentang Leader Ya Leader untuk Di fly Itu Ada 2 rangkaian Sebenarnya Tapi ada juga Sebagian fly fishing Indonesia Fly fisher itu Pakai Rangkaian 3 sampai 4 Tergantung Targetnya Nah Untuk ukuran ini Kebetulan ini Saya pakai Root 3 width Terus Lannya 2 width Berbung ini Down lane Down level ya Lannya Jadi saya menggunakan Leader 18 lip Sampai Tipetnya Itu 12 lip Ya Jadi sebenarnya Rangkaiannya gini guys Kalau leader itu Di fly Itu Semua perangkat fly ini Ada 4 rangkaian Jadi yang pertama Baking lane Baking lane Terus fly lane Atau running lane Habis itu Leader Habis itu Tipet Tipet itu fungsinya apa Tipet itu fungsinya Untuk Nah Ini Buat masang Flash kita Tipet itu Jadi tipet selalu Lebih kecil Daripada leader Jadi ada Empat rangkaian Sebenarnya Untuk standarnya Sebenarnya Bukan standar Itu menurut saya Itu menurut saya Konstandar Jadi ada sebagian Fly Fisher Indonesia Itu pakai Tiga rangkaian leader Jadi leader Leader Tipet Ada juga Empat Leader 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 Tipet Biasanya Kalau Rangkaian seperti itu Buat Mancing Di subwater Biasanya Kalau fresh water Cukup Dua rangkaian Saja Tapi kalau saya pribadi Kalau saya pribadi Saya lebih nyaman Pakai dua rangkaian Jadi leader Langsung ke tipet Makanya kalau Down leader itu Jangan Eh Kalau pakai leader Jangan Gede-gede lipnya Tipetnya Biar bisa menyesuaikan Tergantung Target kita Jadi seperti itu Teman-teman ya Terus untuk flash Flashnya Untuk Tarpun Ini bukan Tarpun Gede loh ya Mini Tarpun Saya biasa Paling suka Itu pakai Gargel Oke Pakai gargel Saya paling suka Kenapa Karena saya Saya mencari sensasinya Sensasi Ketika Tarpun itu Nyambar di atas Tapi kebanyakan Sebagian orang Suka pakai Charlie Pakai streamer Tergantung sih Kalau saya sih Sukanya pakai Topwater Oke Nah Sekarang kita Coba praktekkan Tutorialnya Bagaimana Cara double haul Bagaimana Cara roll case Untuk target Ikan Tarpun Ya Seperti biasa Kita Line nya Ulur Berhubung disini Spotnya kayak gini Rungkut Ya kan Kita hati-hati Sama line nya Harus hati-hati Di pegangin Untuk target Ikan Tarpun Ikan itu kan Tarpun Biasanya Kalau dia Itu Apa Frenzy Dia itu pasti ada Gelembung nya Nah Tutorialnya seperti ini Tips nya Tips nya seperti ini Ketika Tarpun itu Sudah dia Frenzy Pluk Dia pasti ada Gelembung Tiga Gelembung nya Satu Dua Tiga Nah ketika Gelembung ketiga Kita Case ke depan Setengah meter Dia pasti nyamber Ya Oke Kita langsung praktek Pertama kita Double haul dulu Ulur Santai Double haul Untuk strip tar pun Itu jangan cepat-cepat Juga jangan Terlalu lambat Ya Nah kita coba praktek Sekarang roll Habis itu double haul Ketika ikan tidak nyamber Kita harus cash Cash nya tepat ya Jangan Tapi jangan kebanyakan cash Nah Tuh Tuh nyamber dia Tapi lolos guys Ya Roll Double haul Satu kali cash Harus sampai tujuan Kalau enggak Ikannya lari Kita cukup pakai Satu kali Sampai dua kali cash saja Jangan kebanyakan cash Kalau kebanyakan cash Biasanya gagal Tuh Ya Tuh 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 hai oke di sini tarponnya agak profesor guys lebih baik kita pindah ya kita cari tarpon yang bener-bener goblok untuk dipancing yuk kita pindah nah coba tuh lihat oke coba lihat banyak banyak banget kan nah biasanya tarpon itu sukanya di pojok-pojok ini tumbuhan yang kering itu bakau-bakau akar-akar bakau yang kering nah bagi sebagian teman-teman yang pernah ke sini tak ajak trip tarpon mereka kendala di seperti ini spotnya ya kan makanya di sini dibutuhkan kita cash yang bener cashnya selalu ke atas jangan ke samping ya coba kita coba cash pelan-pelan aja nah jadi kalau menggunakan teknik fly casting yang double roll di sini di spot ini kita angkat sedikit tangannya kita buka atas terus mananya ya ya ada lagi guys ya pasti dapat ya kan itu gelombong ketiga itu nah nice jam jadi seperti itu guys tutorialnya untuk sore hari ini ya jadi begitu kalian udah lihat sendiri cara casenya di tempat seperti ini kita harus tangannya seperti ini double hole nya ya intinya jangan buru-buru ya belajar play casting itu jangan buru-buru kita pahami tackle kita kita pahami karakternya kita pahami karakter ikannya kita pahami karakter sportnya seperti apa jadi disini kita belajar terus di play fishing itu kita harus belajar terus explore explore belajar 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 dan selalu belajar Oke ini Indo-Pasifik Tarpun guys nah jadi disini kita harus pinter-pinteran ya jangan takut kalian belajar pokoknya harus belajar terus di karena kita sportnya seperti ini kita harus menguasai teknik fly cast nya dulu setelah itu kita pelajari karakter ikannya ya oke cukup sekian dari saya selamat sore jangan lupa klik like and subscribe ya jangan lupa barakuda fishing tackle oke sekian terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati